Halo teman-teman, video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mematikan Android TV ataupun Google TV dengan baik dan benar. Memang ada bedanya mematikan TV biasa dengan TV Android TV ataupun Google TV. Ya, jawabannya tentu sangat beda sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin kebiasaan teman-teman jika mematikan TV Android TV atau Google TV, teman-teman biasanya langsung menekan tombol power di bagian remote-nya. Dan akan mati seperti ini. Dan jika dinyalakan dan akan tampil pada konten yang terakhir kita tonton. Nah, ini adalah cara yang salah loh teman-teman. Karena ketika teman-teman mematikan langsung power di bagian remote-nya, ini sebenarnya tidak sepenuhnya mati. Tetapi dalam mode sleep. Karena sistemnya Android TV ataupun Google TV, kayak persis komputer ya teman-teman. Dan ini sebenarnya yang menyebabkan TV-TV Android atau Google TV sering error atau menjadi lemot. Kemudian cara yang benar seperti ini ya teman-teman. Jadi di bagian remote TV kalian tinggal tekan tombol power, tapi ditahan. Dan akan muncul seperti ini ya teman-teman. Matikan perangkat. Kemudian kalian tinggal pilih OK. Dan akan mati seperti ini ya teman-teman. Nah, jika dihidupkan kembali, TV ini mulai dari nol. Jadi tidak langsung ke kode konten yang terakhir kita nonton. Tetapi dia benar-benar mati total dan otomatis akan merefresh kembali sistem yang ada di Android TV ataupun di Google TV-nya. Sehingga tampilan TV ini juga lebih ringan ya teman-teman. Atau tidak lemot. Jadi caranya sangat mudah. Teman-teman tinggal tekan tombol power, ditahan selama beberapa detik. Dan akan muncul seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal pilih OK. Itu cara yang benar untuk mematikan TV Android TV ataupun Google TV. Oke teman-teman, mungkin itu saja videonya. Semoga berbara-bara maaf. Jangan lupa selalu support channel ini dengan cara like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih telah menonton!